Rancangan Kebaikan Tuhan 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dulu selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Alkitab menyatakan dua aspek kehendak Tuhan untuk manusia berhubung dengan masalah keselamatan yaitu 1. kehendaknya yang sempurna dan 2. kehendaknya yang mengizinkan kehendak Tuhan yang sempurna sungguh-sungguh menginginkan supaya semua orang diselamatkan Tuhan tidak mau seorang pun binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat 2. petus 3 ayat 9 Aspek kehendak Tuhan ini berkaitan dengan apa yang diinginkan olehnya dan bukan apa yang diizinkannya kehendak Tuhan yang mengizinkan berkaitan dengan apa yang dibiarkan atau diizinkan olehnya dan bukan apa yang sebenarnya diinginkannya bahwa banyak orang tetap terhilang dalam dosa berhubungan dengan aspek kehendak Tuhan ini dan bukan karena kehendaknya yang sempurna kalau ada orang yang memilih untuk tetap tidak selamat Tuhan akan mengizinkan hal itu karena dia tidak memaksa mereka yang menolak untuk menerima keselamatan dari anaknya dengan demikian banyak hal yang terjadi di dunia ini sebenarnya bertentangan dengan kehendak Tuhan yang sempurna yaitu dosa, hawa nafsu, kekerasan, kebencian, dan ketegaran hati tetapi dalam kehendaknya yang mengizinkan kedua aspek kehendak Tuhan ini juga berfungsi dalam pengalaman hidup yang menyedihkan atau mendukakan banyak penderitaan atau kesulitan pribadi diizinkan Tuhan tetapi belum tentu menjadi maksud atau kehendaknya yang utama untuk orang itu karena dosa, pemberontakan, dan kesembronoan maka kesulitan dan kesukaran dapat terjadi tanpa diinginkan Tuhan penderitaan pribadi kadang-kadang dapat disebabkan karena prinsip ilahi apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya Galatia 6 ayat 7 segala hal buruk terjadi bukan atas kehendaknya karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang mencelakakan namun hal-hal buruk dapat terjadi atas seizinnya sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Yerimia 29 ayat 12 Apakah kita percaya akan rancangan-rancangan kebaikan Tuhan bagi hidup kita? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!